Lonceng merupakan lambang kegembiraan dan keceriaan Kali ini kita akan bikin lonceng dari makrame yang bisa menjadi hiasan natal maupun gantungan kunci Yang kita perlukan adalah tali makrame ataupun tali dari kaos Kita memerlukan 5 lembar ukuran 70 cm, 5 lembar ukuran 60 cm, 5 lembar ukuran 50 cm Dan 1 lembar ukuran 30 cm Boleh juga ditambahkan 1 lembar pita ukuran 45 cm Pertama-tama kita persiapkan tali pengantungnya Kita ambil 1 lembar yang ukuran 30 cm, kita lepat 2 cm, lalu kita buat simpul mati di ujungnya Kemudian kita kerjakan dengan 5 lembar ukuran 70 cm yang pertama Ambil 1 lembar pertama, lipat menjadi 2, lalu gantungkan ke pengait Kemudian untuk keempat lembar lainnya, kita lipat masing-masing menjadi 2 Dan kita kaitkan pada lembaran yang tadi dengan simpul kepala Sesudah keempatnya terkait pada tali yang pertama Kita ambil ujung tali yang pertama, lalu kita masukkan ke pangkal tali yang pertama Kita ambil juga tali gantungannya, lalu kita selipkan di antaranya Kita tarik sampai rapat tali yang pertama tadi Merapatkan keempat tali yang terkait di antaranya Selanjutnya kita ambil 5 lembar yang ukuran 60 cm Kita ambil masing-masing selembar-selembar dari simpul kepala yang tadi Lalu kita ikut biasa Kita ambil selembar yang ukuran 60 cm ini Kita bikin simpul kepala di antaranya Seperti di video ini Untuk menariknya kita tarik sama-sama supaya lebih erat dan lebih rapi Nah dari masing-masing simpul kepala yang sebelumnya Kita tandain Supaya tidak tertukar Untuk menyimpul biasanya Ini simpul biasa Atau yang disebutnya half-luck knot Nah ini kita masing-masing sama Seperti tadi Tariknya juga bersamaan Sehingga akan rapi jatuhnya Terima kasih Terima kasih Di antara simpul pangkal atau simpul kepala yang tadi Ada 2 lembar yang bebas 2 lembar bebas ini akan kita jadikan pangkal untuk simpul kotak kita Kita buat simpul kotak Di tiap Tali pangkal yang tadi Tiap 2 lembar tali pangkal kita ikat dengan simpul kotak Nantinya kita akan memperoleh 5 simpul kotak yang baru Kita akan memperoleh 5 simpul kotak yang baru Sesudah 5 simpul kotak kita yang pertama tadi jadi Kita akan membuat 5 simpul kotak lagi berikutnya Membuatnya adalah berselingan diantara 2 simpul kotak yang pertama tadi Kita bikin sama simpul kotak juga sekelilingnya Nanti kita akan mendapatkan 5 baris simpul kotak yang kedua Kita akan mendapatkan 5 baris simpul kotak yang kedua Berikutnya Sesudah 5 simpul kotak yang kedua kita jadi Kita beri tanda 2 lembar tali diantara simpul kotak yang kedua Kita ikat sementara 2 lembar ini akan kita bikin menjadi simpul biasa Di mana kita akan memberi penambahan 5 lembar Yang ukuran 50 cm Di antara masing-masing 2 lembar yang ditandai tadi Kita ikat seperti yang tadi ya Yang sebelumnya Ikatan biasa Lalu kita tambahkan lembaran-lembaran 50 cm Dengan simpul kepala Seperti ini Nah ini ikatan-ikatan sementaranya Kita buka Lalu kita ikat menjadi ikat biasa atau simpul biasa Di mana kita bisa menambahkan simpul kepala diantaranya Simpul biasa yang saya sebutkan hanya untuk mempermudah menyebutkan simpul hidup Ini simpul hidup ya Semestinya Sampai jumpa Setelah penambahan tali 50 cm selesai Kita akan membuat Simpul kotak lagi Persis di bawah simpul kotak yang sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesudah baris ketiga simpul kotak ini selesai Di bawah setiap tambahan simpul kotak yang tadi kita bikin lagi simpul kotak sekelilingnya Sehingga kita akan mendapatkan 5 simpul kotak lagi di barisan keempat ini Sebutan lain dari simpul kotak adalah simpul mati Itu kalau di keplamukaan disebutnya simpul mati ya Barisan simpul kotak kelima dibuat dengan mengambil selembar tali dari simpul kotak diatasnya Dan buatlah berkeliling hingga tercipta 5 simpul kotak lagi Di sini akan ada 2 lembar tali yang dilewati berseling diantara simpul kotak yang kita buat sekarang Terima kasih telah menonton! 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 dengan simpul pangkal ini akan kita kaitkan atau kita ikatkan simpul pangkal untuk sekeliling lonceng makrame ini jika tali yang kita gunakan sebagai poros kurang panjang kita bisa menggunakan bersambung dengan cara mengambil tali panjang berikutnya dan kita gantikan menjadi poros yang berikutnya jadi tali yang poros sebelumnya akan kita ikatkan atau tarikan ke poros yang baru dengan simpul pangkal juga selamat menikmati jika simpul terakhir selesai diikatkan guntinglah sisa tali dan tinggalkan 2 cm panjangnya lepaskan ujung-ujung tali ini sehingga membentuk rumbai-rumbai di sekeliling guntingnya dan gunting rapikan jika membuatnya memakai tali kaos yang perlu ditinggalkan hanya 1 cm saja karena tidak perlu dibikin rumbai jika kita ingin membuatnya lebih cantik lagi kita bisa menambahkan pita yang panjangnya sekitar 45 cm ikatkan simpul pita di atas lonceng makrame ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati